Luna Maya ngaku pernah hidap gangguan jiwa sampai Aril Noachia di Biangkerok, kok bisa? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Bakjalan cerita yang belum usai drama cinta Luna Maya dan Aril Noach masih saja terus dibicarakan Sulit memang melupakan drama kisah cinta antara Luna Maya dan Aril Noach Meski telah berpisah bertahun-tahun yang lalu Masih ada saja mengharapkan asmara antara Luna Maya dan Aril Noach kembali membara Terlebih lagi kini Luna Maya dan Aril sedang sama-sama menikmati kesendirian Hubungan asmara Luna Maya dengan Aril Noach memang sangat fenomenal Jika menilih kebelakang, Luna Maya dan Aril Noach sempat berpacaran pada tahun 2004 Kisah asmara antara Luna Maya dan Aril Noach pun sempat mengalami pasang surut Seperti pasangan sejauh lainnya Puncaknya Luna Maya dan Aril Noach memutuskan untuk menyudai hubungan mereka Saat sang vokalis tengah mendekam di penjara Sontak saja perpisahan kedua pasangan sejauh ini Membuat banyak pihak geger terutama para penggemar Bahkan gara-gara Aril Noach, Luna Maya sampai mengidap Salah satu jenis gangguan jiwa Mengutip social.id penyebabnya adalah kasus video Asusila Yang keduanya turut menyeret nama Cutari pada 2010 silam Luna Maya yang karirnya kala itu sedang berada di puncak Harus merasakan baiknya kehilangan pekerjaan Gara-gara video Asusila tersebut tidak ada satupun stasiun TV Yang sudi untuk menggunakan jasa Luna Maya Sudah jatuh tertimpa tangga Luna Maya juga harus merasakan pedihnya menjadi bahan olok-olok Lantaran kasus yang menjeratnya Seolah belum cukup, Luna Maya juga ditinggalkan oleh teman-temannya Luna Maya sempat mengutarakan perasaannya kala itu Lewat tayangan Youtube Boy William Luna Maya menceritakan saat itu ia benar-benar kehilangan semua pekerjaan di televisi Bahkan kontrak dengan brand ternama juga diputus Model 38 tahun ini mengaku sempat ditawari pekerjaan Tetapi bayarannya ditawar anjelok-anjelokan Kalaupun dikasih kerajaan, harganya ditawar Contoh misalkan dari 10 ditawar jadi 3 atau 4 gitu ujar Luna Maya Walaupun demikian hal itu justru memacu Luna Untuk mencari jalan lain untuk menyambung hidup Tapi itu memotivasi gue juga untuk memulai kayak berbisnis Gue harus punya income tanpa mengendalakan pertama TV Mengendalakan namanya iklan misalkan atau mengendalakan orang Kata Luna Maya Diakui Luna Maya keadaan yang serba sulit itu sempat membuatnya menderita Salah satu gangguan kejiwaan yakni post power syndrome Penyakit tersebut membuat penderitanya merasa tenggelam Dan hidup dalam bayang-bayang keberhasilan di masa lalu Sehingga sulit untuk menerima keadaan saat ini Itu tuh rasanya gak enak banget loh aku Luna Maya You become frustrated, stressed and you are not happy to yourself With yourself, kamu merasa frustasi, stress dan tidak bahagia atas dirimu sendiri Jelasnya Dan lo ngerasa useless, gak berguna gitu pungkasnya Gendati demikian sindrom tersebut bisa disembuhkan bila ditangani dengan baik Gendati demikian Gendati demikian Luna Maya bekukan sel telur Mantan kekesti Arilnoa itu beberkan efeknya badan jadi Belum lama ini, aktris Luna Maya melakukan pembekuan sel telur atau SVC Agar memiliki keturunan Seperti diketahui di usianya yang hampir kepala empat itu tak lagi muda untuk memiliki anak Keputusan Luna Maya untuk melakukan pembekuan sel telur itu Ternyata banyak mencintai perhatian dari Warganet Mereka penasaran dengan efek yang dirasakan Luna Maya Usai melakukan prosedur tersebut Belansir dari Youtube Intex Investigasi Luna mengaku mengalami pembegakan di badan dan perubahan mood Suntik hormon badan jadi bengkak terus mutnya naik turun Itu saja gak ada yang lain jelas mantan kekasih Arilnoa itu Lebih lanjut, Luna membeberkan alasannya sengaja melakukan pembekuan sel telur Rupanya dia ingin tak tetap bisa hamil Jaga-jaga saja jadi alasan-alasan itu sebenarnya Membantu perempuan kasih harapan one day buat keluarga Tuturnya Karena aku sih masih bisa hamil selama masih di situasi imbunya Kendati terbilang terlambat karena tak melakukannya di umur 20-an Luna Maya menegaskan dirinya gak menyesal Mengingat masih banyak sel telurnya dalam kondisi yang bagus Aku harus melakukan itu walaupun di usia 30-an Tapi gak ada kata menyesal Kemarin kondisinya masih bagus Banyak dapat aku pikir bersyukur Ucap Luna Maya Seperti diketahui di usia 3-19 tahun Luna Maya hingga kini belum juga menikah Pembekuan sel telur ini dilakukan agar suatu saat nanti Dia masih bisa hamil saat sudah mempunyai pasangan Pembekuan selanjutnya Pembekuan selanjutnya